Assalamualaikum, halo adik-adik semua Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Bab yang ketiga yaitu tentang cita-cita Amali, berarti cita-citaku Baik, sebelum kita mulai pelajarannya Marilah kita berdoa terlebih dahulu Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar Baik, kita mulai dengan al-hiwarul awal Percakapan pertama Silakan diperhatikan, didengarkan, dan kemudian ditirukan Dengan teman sebangkunya masing-masing atau dengan ayah atau ibunya ya Percakapannya memiliki judul Atau al-mauzu' Percakapan berikut adalah antara Yusuf dan Umar Kita baca bersama Kita coba pahami artinya Sobahul khair, itu adalah ungkapan selamat pagi Kemudian jawabannya dengan Sobahun nur, yang artinya juga sama Selamat pagi Man-Zalika Artinya, siapa itu? Zalika al-Sayyidu Farid Itu adalah Pak Farid Dia adalah seorang dokter yang ahli Masya Allah At-tabibu amaluhu mufidun jidan Naam Huwa yusa'idul mardu kulla yawm Uridu an aku na-tabiban fil mustakbal Insya Allah Wa ana kathali Yusuf Kemudian mengucapkan Masya Allah At-tabibu amaluhu mufidun jidan Dokter Merupakan pekerjaan yang sangat bermanfaat Umar kemudian jawab Naam Ya Huwa yusa'idul mardu kulla yawm Dia Seorang dokter menolong pasien setiap hari Tian Yusuf mengucapkan Uri duan aku na-tabiban fil mustakbal Besok Aku ingin menjadi seorang dokter Insya Allah Umar kemudian bilang Wa ana kathali Begitu juga dengan Saya Jadi, di percakapan ini Yusuf dan Umar Sama-sama ingin menjadi seorang dokter Di masa yang akan datang Nah Teman-teman Di masa yang akan datang Kira-kira ingin menjadi apa? Menjadi seorang pengusaha Atau menjadi seorang pelaut Atau menjadi seorang koki Atau menjadi seorang guru Apapun cita-cita teman-teman nanti Semoga diberikan kemudahan dan kelajaran Dalam menggapainya Jangan lupa tetap belajar Dan tetap semangat Oke, sekarang kita lanjutkan Ke bagian yang kedua Dari materi di bab tiga ini Judul percakapannya adalah Amaluna fil mustakbal Cita-citaku nanti Percakapan ini Terjadi antara Ahmad dan Hilman Dimulai dengan Ahmad Yang mengucapkan salam Assalamualaikum ya Hilman Hilman menjawab Waalaikumussalam warahmatullahi ya Ahmad Di masa yang akan datang Aku ingin menjadi seorang dokter Hai Ahmad Waantah Dan kamu ingin menjadi apa? Hilman Amali fil mustakbal Uridu an akuna syurtian Cita-citaku nanti Ingin menjadi seorang polisi Ahmad pun bertanya Ma'amalu syurti ya Hilman Apa pekerjaan polisi Hai Hilman Hilman menjawab Wa yahfadul amna fil watonil khali Dia menjaga keamanan Di tanah air tercinta Ahmad kemudian bilang Masya Allah Asyurti amaluhumufidun jidan Masya Allah Polisi merupakan pekerjaan Yang sangat bermanfaat Baik, sekarang kita lanjutkan Ke bagian kosa kata bahasa Arab Lihat, dengarkan, dan tirukan Mudar risatun Mudar risatun Guru perempuan Mudar risun Mudar risun Guru laki-laki Mudar risun Guru laki-laki Tobi bun Tobi bun Dokter laki-laki Tobi batun Tobi batun Dokter perempuan Mualimun Mualimun Guru laki-laki Mualimatun Mualimatun Guru perempuan Mualimatun 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 Nah, itu tadi kosa kata kita di bab ini Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang keempat, yaitu Al-Kiro'ah, bacaan Kita akan membaca sebuah kiro'ah atau bacaan yang berjudul Amaluna Fil Mustakbal Amaluna Fil Mustakbal Indal Istirohah, yajlisu Umar wa Hasan fi finai al-madrosa Wayatahaddasani an amalihima Fil Mustakbal Umar Ya Hasan, ma amaluka Fil Mustakbal? Hasan, amali Fil Mustakbal, uridu an akuna muhandisan fi syarikat ya Umar Waantah, Umar, amali Fil Mustakbal, uridu an akuna tabiban Yu'aliju al-marzha kulla yaumin Fil Mustashfa Hasan, unzur ya Umar, lalika Al-Sayyidu Imran Innahu yudarrisu talamiza fil madrosa, huwa mudarrisun Umar, ala fikruh, ma mihnatu walidaika ya Hasan Hasan, abi tajirun fisuk, wa ummi khayyatatun fil bayt Wa ma mihnatu walidaika ya Umar, abi muwattafun fis syarikat, wa ummi muallimatun fil madrosa Baik, sekarang kita akan membaca terjemah dari bacaan yang telah kita baca tadi Judulnya, Cita-citaku nanti Saat istirahat, Umar dan Hasan duduk di halaman sekolah Dan bercakap-cakap tentang cita-cita mereka nanti Umar bertanya, hai Hasan, apa cita-citamu nanti? Hasan menjawab, saya berharap kedepannya ingin menjadi seorang insinyur di perusahaan Umar Dan kamu gimana? Kemudian, Umar pun menjawab, saya berharap di masa yang akan datang, saya ingin menjadi seorang dokter Menolong pasien setiap hari di rumah sakit Kemudian, Hasan berkata, lihat Umar, itu Pak Imran, dia mengajar siswa di sekolah Dia adalah seorang guru Umar kemudian berkata, omong-omong, apa profesi orang tuamu, Hasan? Hasan menjawab, ayah saya adalah seorang pedagang di pasar Dan ibu saya adalah seorang penjahit di rumah Kemudian, lalu, apa profesi orang tuamu, Umar? Umar menjawab, ayah saya adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan Dan ibu saya adalah seorang guru di sekolah Baik, bagian berikutnya Undur waslami wa'aid Perhatikan, dengarkan, dan tirukan Aku ingin menjadi seorang guru Saya ingin menjadi seorang dokter Nah, ini berarti yang mengucapkan adalah perempuan Maka, profesinya diakhiri dengan tak marbutoh Tobi batan Kalau laki-laki berarti Tobi ban Uri du an akuna muazofan Aku ingin menjadi pegawai Uri du an akuna mumar ritotan Aku ingin menjadi seorang perawat Uri du an akuna syurtian Aku ingin menjadi seorang polisi Uri du an akuna mudar risatan Aku ingin menjadi seorang guru Jadi, cara mengungkapkan Ingin menjadi seorang titik-titik Dalam bahasa Arab adalah Uri du an akuna Menggunakan kalimat Uri du an akuna Nah, kemudian Diisi dengan profesi yang diinginkan Misalkan dokter Berarti Tobi ban Untuk laki-laki Kalau untuk perempuan Tobi batan Misalkan cita-citanya ingin menjadi seorang pilot Berarti Uri du an akuna Poyaron Atau ingin menjadi polisi Uri du an akuna Polisi bahasa Arabnya apa? Syurtian Uri du an akuna syurtian Nah, Alhamdulillah Pelajaran kita sudah selesai Jika teman-teman Ada yang masih dibingungkan Atau Ada yang kurang dibahami Silakan Tanyakan di kolom komentar Baik Kita cukupkan Untuk pertemuan hari ini Hayyanah tatim bilhamdallah Alhamdulillah Hirobbil alamin Syukran Allah husni ihtimamikum Kurang lebihnya mohon maaf Ila liqo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya Dadah Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya